Oke, kalau tadi kita udah melihat yang tipe pertama yang lebar 6, tipe kedua tadi kita lebar 8 yang duluan, dan sekarang tipe ketiga yang lebarnya 7. Ya, cuman cukup disayangkan rumah yang lebar 7 ini, tipe ketiga, justru Alhamdulillah sih sebenarnya sudah dikuni oleh pemiliknya, jadi kita tidak bisa mereview dalamnya. Tapi kurang lebih sama dengan yang tipe yang sudah kita review tadi yang lebar 6 dan juga lebar 8, jadi bisa dilihat dari depannya, beda ya kalau sudah dikuni, sangat terlihat rapih, sangat terlihat bersih, dan beda lah rumah yang sudah dikuni dengan rumah yang belum ada. Ini lah dia rumah tipe kedua sih sebenarnya, 6, 7, dan 8. Cuman tadi kita lebih dahulu mereview rumah yang tipe 8. Jadi bagi Brother Sister Villa yang memang menginginkan tinggal di rumah Palemda Estetik Town Houses, jangan khawatir. Brother Sister Villa bukanlah yang pertama yang tinggal di sini, yang menempati hunian di sini, karena sudah ada 2 kepala keluarga, sudah ada 2 kakak yang menghuni di sini, dan ada beberapa lagi yang sedang proses bangun. Artinya kalau sudah proses bangun, artinya sudah ada pemiliknya, itu dia. Yang ready stock juga sudah ada, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, Brother Sister Villa ternyata bukan orang yang pertama, nanti khawatirnya pindah ke sini belum punya tetangga. Enggak, sudah punya tetangga kok, jadi tidak perlu khawatir, kalau misalkan mau informasi lebih lanjut, nanti bisa lihat di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita ada satu lagi, lebar 6, sama-sama lebar 6, tapi dia custom. Dia custom, ada kelebihan tanah. Kalau yang pertama tadi, luas tanahnya adalah 72, kalau yang ini luas tanahnya sampai dengan 86. Kalau yang tadi di sini ada 3 kamar, yang pertama tadi, kalau di sana hanya 2 kamar, sepertinya lebih besar-besar kamarnya. Yuk, kita lihat aja. Lihat, ini yang seperti tadi saya katakan, bahwa ada tipe yang sama, dilebar 6, tapi di sini kelebihannya adalah tanahnya. Kalau di sana tadi tanahnya adalah 72, di sini tanahnya sampai dengan 86, jadi ada lebar samping. Nanti kita lihat ya, dan kalau di sana tadi ada 3 kamar di luas tanah 72, di sini hanya 2 kamar, berarti 1 kamarnya itu lebih besar. Penasaran juga kan? Yuk, kita masuk aja. Oke, yuk kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang lagi sama dengan tipe yang pertama tadi yang kita review ya, ini yang lebar 6. Kalau tadi kan di sana sudah ada rak-rak yang bisa digunakan untuk meletakkan, ada lemari, ada laci, dan ada buat meletakkan hiasan-hiasan. Kalau di sini masih kosongannya, jadi masih bisa digunakan untuk yang lain mungkin, mungkin hantun punya hide-hide yang lainnya. Nah, ini sama ya, bentuk kacang, ini berarti juga sama, ini untuk dapur bersihnya. Nah, bentuk kacang, ini langsung buat ruang makan, ruang makan sama seperti tadi. Wow, semi outdoor. Ini dia mungkin salah satu kelebihan tanahnya, selain di belakang, juga di samping. Ada kurang lebih 1 meteran gitu kayaknya, kelebihan lebar tanahnya ya. Kalau di sini-nya sama seperti tadi, ya, service room, ini bisa untuk gudang, bisa untuk gudang. Dan ini ada kamar nanding untuk asisten rumah tangga. Kalau seperti tadi, di setiap rumah, di rumah kolom ini, tetap di setiap kan ada pohonnya, ya, di bagian belakang. Pohonnya bukan pohon kecil-kecil, tapi pohon besar. Ya, pohon besar jadi menambah suasana adem di ruangan yang semi outdoor di sini. Jadi, makan di sini tuh, ya, di ruang keluarga, ya, di ruang makannya, jadi nggak gerah. Karena kenapa? Semi outdoor konsepnya, ya. Di sini sih kalau saya lihat, mungkin kalau dibikin dapur kotor bisa, dibikin untuk ruang jemur juga bisa, atau bahkan mau dibikin swimming pool, sangat mungkin. Itu dia, ya, sangat mungkin. Ini dia, bedanya dengan tipe yang pertama tadi udah kita review. Ini pintunya sama ya, seperti tadi pintu kaca, yang bisa digeser, ripet ke sana, akhirnya membuat ruangan terasa lebih lega. Jadi ini tadi bisa untuk kitchen set ya, karena ini belum ada kitchen setnya, yang mungkin bisa di-custom, suka-suka dan desainnya seperti apa. Yuk, sekarang kita coba lihat di lantai 2-nya, kita belum ketemu sama kamarnya. Nah, ini tangga. Sama persis dengan tipe-tipe rumah lainnya. Di lantai 2, kita langsung ketemu dengan kamar utama. Oh, ini sepertinya kamar utama. Ya, karena ada kamar di dalamnya. Cukup luas, sangat luas, bahkan. Nah, ini dia konsepnya kamar-kamar di ring. Karena sudah terpasang kaca di sini, seperti tipe seminya kan. Baru ada temboknya doang, belum ada kaca-kaca. Dan, beda ya, mobilnya dengan rumah yang pertama tadi kita review. Yang lainnya sama. Jendela juga tetap banyak, ada tempat jendela di sini. Jadi, untuk pencahayaan dan siat luar sebuah darah, sangat bagus. Nah, ini versi kosongannya. Versi yang masih bangunan saja, tanpa ada furniture. Jadi, masih bisa didesain sesuka hati antum semua. Disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, pastinya. Kalau tadi kan di rumah yang pertama, itu sudah full furnished ya. Kalau di sini masih kosongan. Jadi, masih bisa didesain sesuka hati. Sekarang kita coba lihat ke lantai tiga-nya yuk. Sepertinya kamar anak. Oh, iya. Sampai di lantai tiga, kita langsung dihadapkan dengan pintu kamar. Assalamualaikum. Kurang lebih sama ya dengan kamar yang berada di lantai dua tadi. Cukup besar juga. Jendelanya juga cukup banyak, cukup besar. Ada kegiat jendela di sini. Yang bisa melihat ke belakang tadi ya. Lihat pohonnya enggak kecil ya. Ini pohon besar. Yang bisa ada sampai di lantai tiga pohon ini. Yang membuat suasana di lantai dasar itu menjadi adem. Karena tutup-tutupan sama pohon. Nah, di kamar lantai tiga ini. Kamar kedua. Ternyata ada kamar mandi dalamnya juga. Tapi ini konsepnya kamar mandi basah. Seperti ini. Dan inilah kamar kedua. Ternyata lantai tiga ini hanya kamar saja ya. Tidak ada ruang lain. Tapi mungkin kalau mau di-custom masih sangat mungkin ya untuk di-custom. Padahal ini masih bisa tambah ruangan di sini. Lihat sudah ada kerangkanya di sana. Jadi kalau misalkan mau tambah ruangan di sana masih sangat mungkin. Masih sangat bisa. Seperti rumah contoh yang pertama tadi kita review yang sudah kita lihat ya. Jadi masih bisa tambah ruangan di sana. Tapi di sana juga masih bisa tambah ruangan. Lumayan lah nambah sedikit. Jadi ke lantai tiga bukan hanya kamar. Tapi bisa ada ruangan lainnya yang masih bisa tambah. Oke, Brother Sister Villa. Itulah tadi review kita mengenai rumah palem di Aesthetic Town Houses. Yang ada di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur. Nah, antum semua. Brother Sister Villa. Kalau mau survei lokasi di sini. Bisa banget. Nanti Brother Sister Villa bisa lihat di kolom deskripsi. Bisa menghubungi siapa. Bisa menghubungi siapa. Nanti informasinya akan kita cantumkan lengkap di kolom deskripsi. Jadi, jangan sampai kehabisan Brother Sister Villa. Nyesel banget. Karena kenapa? Di sini cuma ada 39 unit. 39 unit. Brother Sister Villa bisa lihat tadi sudah ada dua rumah yang dihuni. Artinya, sisanya juga sudah tidak banyak. Total hanya 39 unit. Dua sudah dihuni. Dan yang sedang proses bangun. Artinya sudah ada penghuninya juga. Sudah ada pemiliknya juga. Itu sudah ada beberapa unit. Nanti total sisanya ada berapa. Tipe-tipe berapa saja. Insya Allah informasi tersebut akan kami lampirkan di kolom deskripsi di bawah nanti ya. Nah, untuk lebih detailnya. Lokasi rumah Palemda Esthetical Houses ini berada di belakang Trans Studio Cibubur. Jadi, lokasinya sangat premium. Sangat strategis. Karena dia juga dekat sekali dengan exit tol Cibubur Utama. Dekat sekali dengan exit tol Cibubur Utama. Taman Wiladatika Cibubur. Tidak terlalu jauh. Pasar Jaya Cibubur. Jadi, mau lokasi-lokasi pasar, keramaian, mall, semua lengkap. Sekolah, rumah sakit, fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Kantor pemerintahan juga di sini ada. Jadi, semua akses sangat bagus, sangat menarik sekali. Jadi, jangan sampai kehabisan. Pastikan Brother Sister Villa langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Karena akan ada promo-promo menarik dari rumah Palemda Esthetical Houses bagi Antum yang survei langsung ke lokasi. Seperti itu. Mau nego langsung harganya, mau nego langsung cara pembayarannya. Insya Allah bisa. Itulah enaknya property syariah. Karena kita tidak terikat sama sebuah perbankan. Jadi, bisa diskusi langsung, bisa nego langsung dengan developernya. Seperti itu. Nah, kali ini kita berada di rumah Palemda Esthetical Houses. Salah satu proyek property syariah yang amanah yang ada di Indonesia. Tepatnya di Jakarta Timur, di Cilangkap, Jakarta Timur. Insya Allah kita akan share lagi beberapa, masih banyak lagi video-video di proyek-proyek property syariah lainnya. Yang insya Allah bisa Antum manfaatkan. Yang memang Antum memiliki impian, memiliki unian yang sesuai dengan syariah tentunya. Kalau misalkan Antum sudah merencanakan budget untuk memiliki unian, untuk memiliki rumah, pastikan pilih property syariah. Kenapa? Karena kita tidak berdosa jika kita tidak memiliki rumah. Tapi kita akan dosa besar jika kita memiliki rumah dengan cara yang riba. Itu dia. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow akun-akun sosmed kita. Ada Instagramnya di rumahhalal underscore ID. Nanti kita cantumkan juga di deskripsi. Dan juga ada Facebook, ada website kita juga. Jangan lupa kunjungi juga ke sana. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap di Rumah Halal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.